dan disini teleponnya connect ya temen temen kita coba angkat halo cek 1 apakah bisa pekerja klasik transisi kita pilih zoom out coba play halo assalamualaikum selamat datang di channel levelup.id di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk menginstall playstore dan aplikasi aplikasi android di dalamnya di windows 11 di video sebelumnya kita sudah share ke kalian bagaimana cara untuk menginstall aplikasi android di windows 11 dengan menggunakan amazon store disana kita juga sudah coba beberapa aplikasi di amazon store dan bisa kita jalankan dengan baik di windows 11 kita temen temen tetapi sayangnya untuk saat ini aplikasi-aplikasi yang ada di amazon store masih sangat terbatas karena memang baru di launching beberapa hari yang lalu temen temen dan sebagai alternatif agar kita bisa untuk mencoba menginstall aplikasi android di windows 11 kita lebih banyak lagi kita bisa menggunakan google playstore aurora store ataupun store yang lain yang menyediakan lebih banyak aplikasi jika dibandingkan dengan amazon store dan di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk menginstall mulai dari playstore aurora store dan bagaimana cara untuk menginstall file apk di windows 11 kita temen temen dan seperti biasanya sebelum kita mulai tutorialnya buat kalian yang baru menonton video di channel ini silahkan kalian cek tutorial tutorial di channel levelup.id kalau kalian tertarik kalian bisa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial tutorial yang keren selanjutnya dan sekarang langsung kita mulai tutorialnya oke temen temen sekarang silahkan kalian download semua bahan yang diputuhkan semua linknya ada di deskripsi pada video ini untuk SDK androidnya kalian bisa langsung download dari website resmi developer android kemudian silahkan kalian pilih yang download SDK platform tools for windows kemudian setelah kalian download semua bahan yang dibutuhkan sebelum kita akan menginstall WSA atau windows subsystem for androidnya silahkan kalian aktifkan dulu virtualization yang ada di laptop atau di pc kalian caranya kalian pilih menu windows kemudian kalian ketikan fitur setelah itu kalian pilih turn windows fitur on or off kemudian kalian scroll ke bawah lalu silahkan centang yang virtual machine platform kemudian yang windows hypervisor platform setelah itu pilih ok lalu silahkan kalian restart pc atau laptop kalian selanjutnya untuk cek apakah virtualizationnya sudah aktif atau belum kalian pilih menu start atau windows kemudian ketikan information lalu kalian pilih system information kemudian scroll ke bawah lalu disini kalian bisa lihat pada virtualization base security kalau statusnya sudah running kemudian disini jika a hypervisor has been detected berarti virtualization yang ada di pc atau di laptop kalian sudah aktif teman-teman tetapi kalau misal disini belum aktif berarti kalian harus aktifkan manual dari bios kalian cara untuk mengaktifkan virtualization di bios silahkan kalian cari caranya karena setiap motherboard atau setiap laptop itu beda-beda caranya teman-teman jadi silahkan kalian browsing masing-masing kemudian setelah kalian mengaktifkan virtualization sekarang silahkan kalian pilih menu start atau windows kemudian ketikan developer lalu kalian pilih developer setting setelah itu kalian aktifkan install apps from any source on kan ini kemudian pilih yes lalu kalian bisa close ini teman-teman selanjutnya silahkan kalian buka bahan yang sudah kalian download tadi disini ada 3 bahan yang pertama kita akan ekstrak dulu file WSA package-nya klik kanan kemudian pilih show more option lalu pilih ekstrak file lalu kita akan ekstrak di desktop kemudian pilih ok lalu tunggu proses ekstraknya sampai selesai setelah selesai silahkan kalian copy file kernelnya klik kanan kemudian pilih copy setelah itu kalian masuk ke folder WSA package yang sudah kalian ekstrak ke desktop tadi lalu masuk ke folder tools setelah itu pastikan disini klik kanan pastikan lalu pilih replace the file in destination setelah itu kalian bisa back kemudian silahkan kalian buka windows power cell kalian pilih menu start disini lalu ketikan power cell kalian pilih yang windows power cell klik kanan kemudian pilih run as administrator setelah itu pilih yes kemudian kalian kembali lagi ke folder WSA package klik kanan disini kemudian pilih copy address as a text lalu kalian kembali lagi ke power cell setelah itu ketikan cd spasi lalu pastikan yang sudah kalian copy tadi kemudian enter selanjutnya silahkan kalian copy komen yang ada di deskripsi pada video ini lalu silahkan kalian pastikan disini kemudian enter setelah selesai kalian bisa pilih menu start maka disini sekarang sudah ada windows subsystem for android kalian bisa langsung buka ini kemudian kalian onkan developer mode kalian onkan disini setelah itu kalian pilih menu file disini kemudian pilih continue lalu tunggu loadingnya teman-teman selanjutnya setelah ada notifikasi google play protect is turned on berarti kita sudah berhasil menambahkan google play store ke windows 11 kita teman-teman kita bisa minimize ini kemudian kita minimize yang ini juga teman-teman lalu untuk windows power cell nya kita juga bisa close lalu ini kita minimize setelah itu kita pilih menu start atau windows kemudian ketik aja play store nah sekarang disini sudah ada aplikasi google play store nya teman-teman kalian bisa langsung klik disini dan ini adalah tampilan dari google play store yang sudah berhasil kita install teman-teman selanjutnya kalian tinggal pilih sign in kalau misal kalian tidak bisa sign in seperti ini kalian tinggal masuk ke folder bahan yang sudah kalian dulu tadi setelah itu kalian buat folder baru disini klik kanan disini kemudian pilih new lalu pilih folder setelah itu beri nama adb lalu enter kemudian kita akan extract file platform tools nya klik kanan setelah itu pilih some more option lalu pilih extract file kemudian silahkan kalian pilih folder adb yang sudah kalian buat tadi masuk ke folder bahan lalu pilih adb setelah itu pilih ok setelah selesai silahkan kalian copy folder adb nya klik kanan kemudian copy lalu kalian masuk ke local disk C kemudian pastikan disini klik kanan kemudian paste setelah selesai silahkan kalian masuk ke folder adb kemudian masuk ke folder platform tools setelah itu klik kanan disini kemudian edit address lalu ketikan cmd kemudian enter lalu kita pindah ke tengah biar lebih mudah teman-teman selanjutnya silahkan kalian ketikan adb spasi connect spasi kemudian ketikan nomor DNS dari WSA nya 127.0.0.1.2.58526 kemudian enter setelah itu kalian ketikan lagi adb spasi cell lalu enter lalu ketikan lagi su kemudian enter setelah itu kalian ketikan lagi set and force spasi kosong lalu enter lagi teman-teman kemudian kalian bisa minimize ini lalu kita minimize foldernya juga selanjutnya kita tinggal pilih sign in maka sekarang kita bisa login ke google play store nya teman-teman silahkan kalian login dengan menggunakan akun google kalian dan sekarang kita sudah masuk di aplikasi google play store di windows 11 kita ini teman-teman selanjutnya untuk download kita akan setting ke wifi only dulu pilih akun kalian kemudian pilih setting selanjutnya pilih network preference lalu app download preference kemudian ganti ke offer wifi only lalu pilih done setelah itu back dan disini setelah kita cek-cek ternyata tidak semua aplikasi yang ada di google play android itu tersedia di google play di windows 11 ini teman-teman tetapi ini jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan amazon store yang ada di windows 11 dan disini kita juga sudah install beberapa aplikasi-aplikasi produktif yang biasa digunakan di android dan juga beberapa games yang ada di android teman-teman sekarang kita akan langsung buka aplikasi whatsapp nya dulu teman-teman pilih open disini dan ini adalah tampilan dari aplikasi whatsapp nya teman-teman disini secara tampilan mirip-mirip seperti whatsapp yang ada di android ya kemudian fitur chat nya disini kita coba tes lalu kita send dan disini berhasil kita terima teman-teman disini sudah centang 2 selanjutnya kita akan coba buat untuk telpon kita call dulu dan disini telponnya connect ya teman-teman kita coba angkat halo cek 1 oke untuk telponnya disini bisa berfungsi dengan baik kemudian kita cek juga video call nya teman-teman dan disini ada keterangan error seperti ini teman-teman karena memang di pc kita tidak ada kameranya kalau kalian sudah coba di laptop kalian yang ada webcam nya kalian bisa komen di bawah selanjutnya kita akan coba buka aplikasi pixel lab pilih open disini dan tampilannya sama seperti saat kita buka di hp android kita teman-teman disini kita bisa pilih add kemudian text lalu misal kita ketikan disini level up id kemudian misal kita maximize kalau kita maximize seperti ini dia menjadi agak blur teman-teman karena memang sepertinya resolusinya masih rendah tidak sesuai dengan resolusi yang ada di pc yang kita gunakan ini kemudian kita akan coba buka aplikasi kinemaster kita pilih open setelah itu kita coba buat new project 16.9 lalu next setelah itu kita coba tambahkan media disini pilih media kemudian kita akan masuk ke folder download lalu misal kita tambahkan gambar yang ini dan gambar yang ini lalu kita coba apply kita coba beri transisi apakah bisa bekerja classic transisi kita pilih zoom out coba apply oke bisa bekerja teman-teman nah fungsi dari aplikasi switch ini adalah sebagai file manager jadi kalau kalian install aplikasi seperti kinemaster di windows 11 kalian saat ini kalian tidak bisa langsung mengakses file-file kalian yang ada di windows 11 kalian misal disini kita contohkan di folder D ini kita punya beberapa gambar dan juga video teman-teman tetapi saat kita pilih add media disini maka file-file yang ada di windows kita tidak akan terdeteksi disini dan salah satu solusinya adalah dengan menggunakan aplikasi switch wifi transfer ini teman-teman kita coba buka aplikasinya kemudian untuk menggunakannya kalian tinggal pilih apply lalu kalian tinggal copy urlnya di atas ini klik disini kemudian share url lalu copy selanjutnya buka browser kalian kemudian pastikan disini lalu hilangkan yang tulisannya ini setelah itu enter kemudian setelah masuk disini kalian bisa pilih folder dimana kalian ingin menambahkan file yang ada di windows kalian misal kita akan simpan di folder downloads setelah itu pilih logo upload disini setelah itu kalian cari file yang ingin kalian masukkan ke folder download kemudian pilih open lalu tunggu proses copy nya setelah selesai kita bisa close browser kita kemudian kita coba masuk ke kinemaster lalu kita masuk lagi ke folder download nah sekarang file kita yang ada di windows sudah berhasil kita tambahkan ke folder download teman-teman jadi seperti itu cara pengelolaan file yang bisa kita lakukan untuk saat ini selanjutnya kita coba buka aplikasi game yang pertama shadowvike 3 pilih open disini lalu kita minimize dulu teman-teman selanjutnya untuk game marvel super war ini kalau misal kita skip disini maka dia akan langsung freeze atau not respond seperti ini teman-teman jadi game ini bisa kita install tetapi sayangnya tidak bisa kita mainkan dengan optimal atau dengan baik di windows 11 ini saat ini begitu pun dengan game coc ini bisa kita install teman-teman tapi sayangnya tidak bisa kita buka jadi kalau kita pilih open disini maka dia tidak akan bisa terbuka teman-teman bisa menginstall sesuai dengan kebutuhan kalian kemudian sebagai salah satu alternatif juga dari amazon store ataupun google playstore kalian juga bisa menginstall yang namanya aurora store teman-teman silahkan kalian download file apk nya di link di deskripsi pada video ini kemudian untuk mendownloadnya kalian tinggal pilih versi terbaru disini selanjutnya setelah kalian download file nya kalian tinggal copykan file apk yang sudah kalian dulu tadi lalu masuk ke lokal disk kemudian masuk ke folder adb yang sudah kalian download kemudian masuk ke folder platform tools kemudian silahkan kalian pastikan disini klik kanan kemudian pilih bus lalu pilih copy as part selanjutnya untuk menginstall file apk nya kalian klik kanan disini lalu pilih edit address kemudian ketikan cmd lalu enter kemudian disini kalian ketikan adb spasi install spasi silahkan kalian pastikan tadi yang sudah kalian copy kemudian enter setelah disini keterangannya sukses kalian bisa langsung pilih menu start atau windows lalu kalian ketikan aurora dan maka aplikasi aurora store nya akan langsung terinstall di windows 11 kalian kita bisa langsung coba buka kemudian centang disini lalu accept kemudian next lalu pilih yang native installer lalu next setelah itu pilih temanya lalu next kemudian pilih warnanya lalu next setelah itu kalian grant pilih allow grant pilih allow kemudian yang terakhir installer permission juga kita grant kemudian kita allow kemudian kita allow setelah itu pilih finish lalu silahkan kalian login menggunakan akun google kalian dan sekarang kita sudah masuk di aplikasi aurora store nya temen temen disini silahkan kalian searching aplikasi atau game sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian selanjutnya untuk game-game populer yang tidak ada di playstore ataupun di aurora store seperti pubg mobile legend ataupun free fire kalian juga tetap bisa install gamenya temen temen caranya silahkan kalian download dulu apk tab tab global linknya di deskripsi pada video ini setelah itu silahkan kalian download dengan klik versi terbaru disini kemudian setelah kalian download file nya kalian klik kanan kemudian silahkan kalian copy lalu masuk ke local disk c lalu masuk lagi ke folder adb yang sudah kalian buat tadi kemudian masuk ke folder platform tools setelah itu pastikan disini klik kanan paste selanjutnya untuk menginstal aplikasinya sama dengan cara untuk menginstal aurora store nya caranya sama seperti aurora store kalian tinggal klik kanan di apk nya kemudian pilih copy as path setelah itu kalian klik kanan disini kemudian edit address lalu ketikan cmd kemudian disini kalian ketikan adb spasi install lalu spasi kemudian kalian pastikan ctrl v yang sudah kalian copy tadi setelah itu kalian tinggal enter setelah sukses kalian tinggal cek di menu start kemudian kalian ketikan tab tab lalu kalian tinggal buka aplikasi tab tab nya kemudian setelah masuk ke aplikasi tab tab nya kalian tinggal cari aplikasi game yang ingin kalian install disini temen temen selamat menikmati selamat menikmati oke temen temen jadi seperti itu cara untuk menginstal google playstore kemudian aurora store dan juga menginstal apk android di windows 11 mungkin saat ini masih belum optimal karena masih banyak sekali aplikasi aplikasi yang berhasil kita install tetapi tidak bisa kita mainkan semoga kedepannya akan lebih banyak lagi aplikasi android yang semakin optimal di windows sehingga akan mempermudah kita saat kita ingin bermain game atau mungkin membuka aplikasi android di windows 11 kita ini temen temen semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like komen subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati saya kita